Pemberian pangkat letnan kolonel kepada selebritas Deddy Kurbusier menuak polemik. Sorotan salah satunya datang dari anggota Komisi 1 DPR, T.B. Hasanuddin. Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan urgensi pemberian pangkat tituler kepada Deddy Kurbusier. Urgensi pemberian gelar tituler menurut T.B. Hasanuddin hanya bisa dijelaskan oleh Panglima TNI. DPR itu sudah menjadi duta komponen cadangan. Dalam struktur militer itu tidak ada istilah duta, itu tidak ada. Yang ada itu misalnya dinas penerangan, mungkin humas dan sebagainya. Tapi kalau duta itu yang saya tahu ada duta UKM mungkin ya, duta koperasi mungkin ya, duta wisata dan sebagainya. Tapi kalau di TNI tidak ada. Juri bicara Menteri Pertahanan Dhanil Ansar Simanjuntak mengakui usulan kepangkatan tituler Deddy Kurbusier berasal dari Kementerian Pertahanan. Dhanil menyebut Deddy memiliki tugas khusus dan kapasitas terkait komunikasi di media sosial. Deddy punya tugas untuk mengamplifikasi komunikasi publik terutama di platform-platform media sosial di mana Deddy punya keunggulan, punya advantage di bidang itu. Deddy memiliki kapasitas yang sangat spesifik terkait dengan komunikasi di sosial media. Deddy punya tanggung jawab, akan diberikan tanggung jawab untuk mengamplifikasi kebijakan, program, kemudian wacana dan semua hal terkait dengan sosialisasi bidang pertahanan dan militer. Hal senada juga dinyatakan oleh Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Dudung menyebut pemberian gelar tituler Deddy berasal dari Kementerian Pertahanan dan sudah sesuai prosedur. Jadi karena banyak berkontribusi kepada angkatan. Tapi sebelum pemberian pangkat sendiri, mengapa sih meminta koordinasi dulu nggak sih Pak Kepala Staff? Oh yaudah, betul. Secara aturan, pemberian pangkat tituler hanya bisa diberikan kepada warga yang bersedia menjalankan tugas jabatan keperajuritan tertentu dan bersifat sementara. Pemberian pangkat tituler berdampak pada pemberian tunjangan, pangkat, dan jabatan. Namun, ada sejumlah aturan khusus yang mengikat terkait pangkat tituler. Selain kesediaan dan bersifat sementara, pemegang pangkat tituler juga akan berada di bawah kewenangan peradilan militer, berpangkat minimal letnan 2, mendapat tunjangan tituler 15% dari gaji pokok prajurit dan tunjangan jabatan, serta fasilitas rawatan prajurit. Pengamat militer Khairul Fahmi menilai pemberian pangkat tituler kepada Deddy Corbusier belum memiliki urgensi. Peran dan kontribusi Deddy dianggap bisa masuk kategori non-militer dalam sistem pertahanan. Nah, penyelenggaraan pertahanan negara tidak bertumpu pada kekuatan militer saja, melainkan juga pada kekuatan non-militer. Peran dan kontribusi Deddy Corbusier, sebagaimana penjelasan Kementerian Pertahanan itu, sebenarnya masih dimungkinkan untuk berada di dalam ruang lingkup non-militer. Meski bersifat sementara, selama memegang jabatan tituler, Deddy akan kehilangan hak politiknya yakni memilih dalam pemilihan umum. Tim Liputan, Kompas TV.